Emon, nah guys ketiga bahan alami ini bisa banget dan bermanfaat banget untuk kulit wajah kita yang terutamanya kita itu mempunyai masalah layak hitam yang sangat membander, sulit dihilangkan dan buat kalian mungkin ada yang mager ya, kalian itu mager tapi pengen wajah kalian itu sehat dan terbebas dari kulit kita ini solusi hai guys, balik lagi di channel aku Besli Nursan, oke guys di video hari ini aku bakal sharing lagi ke kalian gimana cara menghilangkan flag hitam yang sudah setebal rak panci dan sulit banget untuk move on dari kulit aja kalian kali ini tuh aku bakal sharing cara yang praktis, mudah, hemat, murah dan yang jelas gampang banget hanya dengan menggunakan bahan alami saja dan bahan ini bisa kita dapatkan di rumah kita aja ya biasanya kita juga masak dengan bahan ini dan bahan ini tuh bagus banget untuk kulit wajah yang hitam, dekil, kumel yaitu penyebab dari menumpuknya flag hitam seperti kalian tahu ya guys, flag hitam adalah meresahkan kita kawan wanita karena kenapa? karena flag hitam itu singgahnya atau berada di wajah kita dan tatapan paling utama pada wajah kita itu adalah kan wajah ya guys jadi kalau ada flag hitam atau bintik hitam yang ada di wajah kita itu kayaknya minder dan gak percaya diri maka itu disini aku ajarkan ke kalian untuk mengusir flag hitam secara alami so guys langsung aja ya disini aku menyediakan bahan alami yaitu yang perlu kalian cari dan siapkan adalah kentang, juga tomat, dan juga lemon nah guys, ketiga bahan alami ini bisa banget dan bermanfaat banget untuk kulit wajah kita yang terutamanya kita itu mempunyai masalah flag hitam yang sangat membandel, sulit dihilangkan dan buat kalian mungkin ada yang mager ya kalian itu mager tapi pengen wajah kalian itu sehat dan terlepas dari flag hitam ini solusinya aku bakal kasih tau kan ke kalian ya dan tiga bahan tadi itu adalah kalian boleh pilih salah satu diantara tiga ini atau kalian juga boleh pakaikan tiga bahan ini secara bergantian misalnya hari ini aku pakai kentang, besok pakai tomat, dan hari berikutnya pakai lemon gak apa-apa, tidak membuat wajah kalian rusak karena semua bahan ini adalah alami dan juga bisa banget untuk kita konsumsi setiap hari so langsung aja aku bakal ajarkan yang secara simple aku gak pakai yang ribet-ribet kayak dijadikan masker, kayak dijadikan krim kan bisa juga tomat dijadikan krim ya dengan proses-proses yang sedemikian rupa tapi kali ini aku akan bikin super simple, super gampang buat kalian yang mager untuk merawat kulit wajah kalian secara alami nah langsung aja yang pertama aku pakaikan kentang, kentang ini sudah aku cuci bersih kentang adalah mengandung antioksidan yang cukup tinggi yang bisa membantu mencerahkan dan memutihkan wajah dan kentang juga mengandung vitamin C juga guys antioksidannya bisa mengusir flek yang setebal asfal bisa menjadi pudar jika kalian rutin untuk memakainya gimana caranya, aku kan mager, aku kan males untuk ribet-ribet cara ini gak perlu pakai ribet guys aku biasanya kentang ini aku cuci bersih ya sudah dicuci bersih, aku potong saja caranya dipotong ya guys, ambil secukupnya nah seperti ini seperti ini aja dan kemudian pastikan kulit wajah kalian sudah bersih sudah dicuci dengan sabun wajah sesuai dengan kulit kalian masing-masing nah setelah itu, ini aku ajarkan untuk step yang pertama atau kentang ya jadi untuk step berikutnya kalian bisa tahu, oh ternyata seperti ini caranya jadi untuk kalian yang mager bisa banget melakukan setiap hari karena gak perlu ribet ya kan nah kentang sudah dipotong seperti ini dan wajah sudah dibersihkan dan langsung aja guys dari kentangnya ini kalian usapkan ke bagian flek hitam kalian ya nah seperti ini biasanya flek kan ada di rahang pipi paling depan ini ya nah kita oleskan saja kalau ada di jidat ya di jidat seperti ini langsung aja oleskan semuanya merata ke seluruh wajah nah seperti ini aja guys aku tuh seperti ini aja karena aku kadang-kadang juga mager tapi kalau buat kalian yang gak mager kalian boleh parut juga ya diparut atau dilembutkan kayak gitu langsung cara pemakaiannya juga sama dioleskan ke seluruh wajah terutama yang di bagian flek nah mudah kan guys ini berfungsi untuk mencerahkan memutihkan kulit wajah dan juga bisa memudarkan flek hitam yang setebal kerak panci nah seperti ini aja setelah dioles merata seperti ini guys kalian boleh tunggu 10 atau 15 menit kebiasaannya kita pakai masker ya nah setelah itu kalian boleh bilas pakai air bersih air dingin ya air galon air sumur bebas ya pokoknya cuci aja dengan air bersih air galon air sumur air apa aja yang penting bersih yang penting bukan air comberan ya karena kita merawat wajah masa pakai air comberan ya nah langsung aja disini aku gak skip videonya kali ini aku bakal cuci wajah aku aja disini aku pakai air dingin seperti ini ya kalian juga boleh pakai cara ini kalau kalian mager untuk mencuci wajah ke toilet ya nah disini aku udah pakaikan air bening ya air bersih air galon dan aku pakai kapas kalian boleh pakai tisu ya atau kapas yang jelas jangan pakai handuk ya guys nah langsung aja aku bakal bersihkan si masker tadi ya jadi begini aja mudah ya jadi pakaikan kapas dengan air dan juga bisa dicuci seperti ini aja juga bisa dicuci ke kamar mandi ya guys nah yang jelas pesan aku jangan pakai handuk karena handuk itu kan bahannya agak gimana ya guys biarpun lembut tapi dia juga kasar gitu ya jadi bagusnya pakai kapas kayak wajah ini lembut ya jadi biar wajah kita itu kelembutannya terjaga nah seperti ini aja nah setelah ini nah setelah begini guys ini sudah hilang ya sudah hilang dan kemudian kita baru keringkan memakai tisu oke guys dan ini sudah aku bilas dengan air dingin kemudian aku bakal keringkan ya dengan memakai tisu seperti ini jadi gampang aja guys ya pakai bahan alami masker alami yang gak perlu ribet-ribet dan repot ini saja bisa membantu kalian untuk mengusir flek hitam kalian yang setelah terap panci dan sulit untuk move on nah seperti ini aja ini tuh anak banget jadi lembut aku ngerasa jadi lebih apa ya lebih ringan lebih cerah lebih putih dan so hanya dengan cara yang mudah simple ini aja kalian tuh bisa lakukan ini setiap hari guys jadi gak usah tiga kali dalam seminggu kalau cuma hal ini cuma cara yang sangat simple dari masker-masker biasanya jadi kita pakaikan rutin setiap hari kan hanya dicuci bahannya dicuci dipotong lalu dioleskan ke wajah kita yang sudah dalam keadaan bersih jadi gampang banget ya dan untuk flek yang semakin hari semakin tebal tuh kalian ya yang pejuang flek hitam terutamanya buat kalian yang fleknya itu semakin hari semakin bertumpuk-tumpuk kalian boleh lakukan ini setiap hari konsisten guys agar kalian itu wajahnya putih sehat glowing tanpa noda hitam jadi noda hitam kalian yang sulit move on jika kalian lakukan masker ini setiap hari wajah kalian itu fleknya itu semakin menipis semakin memudar dan kemudian hilang jadi endingnya wajah kalian itu bisa putih gluing kinclong dan sehat nah guys itu tadi cara yang pertama ya dengan memakai kentang untuk menghilangkan flek hitam kita dan kemudian seperti yang aku katakan di awal tadi disini aku menggunakan tiga bahan ya dan ini contoh yang pertama adalah aku menggunakan dengan kentang nah untuk kalian ini yang kedua bahan yang kedua adalah memakai tomat ya tomat juga bagus banget untuk kulit wajah ya guys tomat adalah mengandung vitamin C yang cukup tinggi dan antioksidannya juga banyak banget dalam kandungan tomat ini guys tomat kan cukup murah dan kita semua di rumah pasti adalah untuk bumbu masak untuk bikin jus ya dan ini juga buah bagus banget untuk dikonsumsi ke tubuh kita jadi fungsi dari tomat adalah bagus banget kali ini kalian boleh dengan cara seperti aku di awal tadi memakai masker kentang itu yang sekarang pakai tomat juga sama caranya seperti itu ya guys dicuci bersih si tomat ini karena tomat ini akan kita buat maskeran kayak seperti kentang tadi jadi untuk selanjutnya kalian boleh pakaikan tomat ini dengan cara dan step-step yang aku ajarkan di awal tadi kali ini aku gak mengajarkan gak mempraktekan aku hanya kasih taukan caranya seperti di awal seperti aku memakai masker kentang tadi jadi bersih si tomat kemudian potong menjadi dua gunakan secukupnya dan kemudian oleskan di wajah kalian tapi sebelumnya bersihkan wajah kalian terlebih dahulu ya dan lalu diusap-usapkan secara halus ke flag hitam kalian dan kemudian seluruh wajah nah cukup gampang dan mudah ya guys setelah teroles merata semuanya kalian boleh tunggu sampai 10 menit ya dan kemudian kalian bilas dengan pakai air bersih air dingin air yang bersuhu normal ya guys kemudian kalian bisa keringkan dan hasilnya akan lebih bagus kulit kalian akan terasa lebih ringan lebih putih lebih cerah sama juga kayak kita memakai masker tadi dengan kentang tadi ya itu yang kedua jadi pakai tomat ya tomat ini bagus banget untuk mengusir warna noda hitam yang ada di kulit wajah kita lalu guys dengan bahan yang ketiga yaitu adalah lemon ya lemon dan disini caranya juga sama kalian boleh pakai cara seperti aku tadi memakai kentang sama juga caranya juga sama nah guys selanjutnya jika kalian gak ada kentang gak ada tomat kemudian kalian punya lemon 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 kali ini yang ketiga adalah cara menghilangkan flag hitam dengan memakai lemon masker lemon jadi yang gampang aja gak perlu ribet caranya juga sama kayak yang pertama tadi kita memakai kentang ya caranya persis sama seperti itu pakai cara itu saja cuci bersih si lemon ini lemon adalah mengandung vitamin C yang cukup tinggi juga antioksidannya bisa menghilangkan warna hitam yang ada di wajah kita terutamanya antioksidan bisa mengikis habis flag hitam yang kita miliki yang sudah bertahun-tahun sudah tebal seperti asfal kalian rutin pakai kan lemon masker lemon dan kemudian dari antioksidan juga vitamin C nya itu sangat tepat untuk mengusir flag hitam kemudian kandungan dari lemon juga adalah ada anti-inflamasi anti-inflamasi dari lemon ini bisa mengurangi bakteri yang ada di kulit wajah kita guys yang itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat ya jadi timbulnya beruntusan jadi anti-inflamasi nya bagus banget untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita so guys cara dari lemon ini untuk menghilangkan flag hitam dijadikan masker yang masker super gampang ya sama caranya seperti aku memakai kentang tadi cuci bersih si lemon kemudian potong ya potong secukupnya seperti ini dan kemudian kalian bisa oleskan juga langsung ke kulit wajah kalian tapi kulit wajah kalian juga dalam keadaan sudah bersih setelah dioles merata halus diusap-usap secara baik seluruh wajah ini kalian boleh tunggu 10 menit juga dan kemudian kalian boleh bilas dengan air bersih air yang bersuhu normal kemudian kalian keringkan dengan memakai tisu ya tisu seperti ini kemudian lakukan pemakaian masker ketiga bahan ini setiap hari ya guys so kalian boleh pakaikan bahan-bahan tadi secukupnya saja jadi semisal lemon kalian sudah potong satu iris sudah pakai bersih oleskan ke seluruh wajah sisanya kalian boleh bungkus rapi di dalam plastik dan simpan di kulkas keesokan harinya atau hari berikutnya kalian masih bisa pakaikan si lemon itu ya nah inilah cara simple cara mudah dari aku untuk mengajarkan kalian supaya kalian memiliki kulit wajah sehat putih bersih kincroh gak ada flag hitamnya dengan cara yang gampang simple murah dan yang jelas aman oke guys nah semoga video ini bisa kalian mengerti ya step-step menghilangkan flag hitam hanya dengan memakai bahan alami saja dan semoga ini bermanfaat buat kalian yang sedang mengalami flagnya itu tebal terus mager dan tapi pengen cantik nah ini dia solusinya jadi ini super-super gampang orang mager pun bisa melakukan cara ini ya guys nah semoga kalian mencobanya di rumah dan rutin pakaikan setiap hari agar wajah kalian itu bersih putih kincroh glowing sehat tanpa noda hitam jika kalian suka dengan video ini guys silahkan tinggalkan like dan subscribe pada channel ini dan kemudian juga share sebanyak banyaknya ke teman-teman kalian dan juga media sosial yang kalian punya oke guys thank you for watching ikuti terus video-video aku yang lainnya karena setiap hari aku bakal upload video terbaru guys oke thank you see you on my next video goodbye goodbye bye